Bank Indonesia menggelar sosialisasi bersama masyarakat, nasabah dan juga unsur pimpinan serta staff, pegawai di Bank Sulsel Barca Bang Pare-Pare pada selasa 17 Januari 2023. Dalam sosialisasi ini, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk turut mengkampanyekan cinta, bangga dan paham rupiah. Cinta, bangga dan paham rupiah merupakan wujud kemampuan untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah dan juga menjaga diri dari kejahatan uang palsu. Kepala Seksi Distribusi Uang Bank Indonesia Fadli Mu'in mengungkapkan, garakan cinta rupiah ini harus dibudidayakan karena rupiah merupakan salah satu simbol negara dan juga pemersatu bangsa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kegiatan sosialisasi cinta, bangga dan paham rupiah ini menekankan tentang bagaimana cara mengenali karakteristik uang rupiah, termasuk bagaimana membedakan uang rupiah asli maupun palsu. Kami sampaikan terkait bagaimana masyarakat itu memahami terkait cinta terhadap rupiah, bangga terhadap rupiah, dan juga paham terhadap rupiah. Bagaimana implementasi daripada pembayaran cinta itu sendiri adalah bagaimana kita mengetahui karakteristik uang rupiah kita, kemudian musuh pengalaman pada rupiah kita, kemudian selanjutnya bagaimana merawat rupiah kita dengan lima cinta yang kami sampaikan, jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicore, jangan dipasai, dan jangan disestablish. Kemudian juga yang ketiga menjaga dari peredaran uang rupiah palsu, bahwa dengan ketika kita menjaga rupiah, kita memahami karakteristik dan unsur pengamannya, maka insya Allah kita akan terhindar dari korban pemaksuan uang rupiah itu sendiri. Demikian juga dengan bangga, kita bangga terhadap rupiah, bahwa rupiah sebagai alat pemer satu, kemudian rupiah sebagai simbol pendelatan negara kesatuan uang Indonesia, dan juga sebagai alat pembayaran biasa. Kemudian di sisi pahamnya, kita juga merupakan implementasi bahwa kenapa kita mesti paham rupiah, bahwa rupiah sebagai stabilitas ekonomi, sebagai peredaran uang, dan juga sebagai alat penyimpan nilai. Kalau untuk harapannya sendiri Pak? Ya harapannya, kami harapkan kepada masyarakat untuk bisa memahami terkait dengan cinta bangga paham rupiah ini, bisa menjaga diri kita, mengetahui karakteristik uang rupiah kita, tidak menjadi korban terhadap rupiah, dan yang tentunya, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2011, bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara kesatuan uang Indonesia, yuk mari kita bertransaksi dengan rupiah. Terima kasih telah menonton!